Saudara, hari ini tanggal 2 Mei, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Berbicara tentang pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah saat ini masih dilakukan secara daring, sejak setahun lalu karena pandemi. Dan saudara, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat pendidikan, Bapak Dr. Abdu Zen, dan saat ini kami bisa menghubungi beliau. Selamat petang, Pak Abdu. Selamat petang, Meli. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, terkait dengan Hari Pendidikan Nasional hari ini, Bapak. Kami ingin bertanya apakah sistem pendidikan termasuk kurikulum pendidikan di Indonesia ini sudah ideal seperti itu, Pak? Oh, belum. Jauh dari ideal. Karena kita memang sedang dalam masa perubahan ya. Jadi sebelum pandemi ini, kita mendapatkan menteri baru dan dengan ide serta gagasan yang baru. Misalnya dengan merdeka belajar gitu. Tetapi konsep ini belum tersosialisasi secara luas dan juga belum terimplementasi secara merata. tiba-tiba kita terkena mengalami pandemi COVID ini. Sehingga sekarang semakin berubah gitu ya. Jadi apa yang dikonsepkan di dalam apa itu namanya merdeka belajar dan strategi-strategi baru yang dikembangkan oleh menteri itu semacam terhambat atau terhalang untuk diimplementasikan dengan situasi pandemi ini. Baik. Bahwa negara saat ini mempunyai tujuan terhadap kualitas warga negaranya seperti itu ya, Pak ya. Apakah arah pendidikan sudah menuju ke sana? Menurut Bapak bagaimana? Sekarang pemerintah sedang mendiskusikan, sedang menyusun apa yang disebut peta jalan pendidikan tahun 2020-2035. Di dalam peta itu sepertinya mencoba untuk dieksplorasi lagi tentang arah dan tujuan pendidikan. Nah secara konstitusional itu sudah jelas misalnya arah pendidikan kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa, terus menjadikan warga negara yang demokratis. Nah di dalam peta jalan pendidikan yang sedang disusun dan dibahas di DPR sekarang ini, itu dicoba dielaborasi, misalnya dikembangkan semacam sebagai akan mencapai manusia unggul Indonesia itu dicapai dengan menetapkan profil pelajar Pancasila. Nah ini kan ada satu yang lebih operasional gitu, dari tujuan-tujuan yang sifatnya normatif yang ada di dalam konstitusi kita. Nah tetapi sekali lagi, peta jalan pendidikan ini masih di dalam diskusi dan bermacam polemik yang muncul, misalnya terkait dengan ketiadaan kuasa kata agama, kemudian kemarin itu muncul lagi persoalan tentang PP57 dan sebagainya. Saya kira ini adalah suatu dinamika di dalam perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan kita. Nah bagaimana nantinya? Iya, dalam proses dinamis yang nanti mungkin akan menemukan satu bentuk yang aplikatif, yang lebih menjelaskan arah pendidikan kita seperti apa. Sepanjang pengamatan Bapak, apakah kualitas guru secara nasional saat ini sudah dianggap memadai untuk menuju bangsa yang cerdas seperti itu Pak? Belum. Berbagai hasil tes yang dilakukan oleh Kemdikbud, misalnya dengan UKG, itu hanya menunjukkan guru rata-rata masih nilai-nilai uji kompetensinya itu masih di bawah 50. Masih di bawah 50 dan ada beberapa yang tidak terlalu banyak yang di atas 50. Meskipun yang diuji itu hanya kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. Tapi itu sudah cukup menggambarkan tentang kualitas guru kita. Oleh karena itu, sekarang upaya-upaya yang sedang dijalankan oleh pemerintah, sedang menggelar misalnya ada PPG, program pendidikan profesi guru, sedang dijalankan. Ini adalah semua dalam rangka untuk memperbaiki mutu dan kualitas guru kita. Baik Bapak. Mungkin itu semua harus berproses seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin waktu kita sangat terbatas, di lain waktu kita akan berbicara kembali. Baik Saudara, saat ini kami juga sudah terhubung.